Tantan, Persib buta kekuatan Perseru Persib akan menjalani pertandingan tandang terakhirnya di putaran pertama Liga 1 saat berkunjung ke markas Perseru Serui di Stadion Marora, Kabupaten Kepulauan Yapan, Papua, Sabtu 29.00 Juli 2017 pukul 15 WIB Bagi second listriker Persib, Tantan, pertandingan nanti harus menjadi akhir manis di penghujung putaran pertama untuk Maung Bandung yang sedang mencoba untuk bangkit dari keterpurukan setelah mendapat serangkaian hasil mengecewakan Diserui nanti mudah-mudahan bisa berakhir dengan manis di akhir putaran pertama dan bisa mencuri poin di sana Kekuatan Serui jarang di ekspos sehingga kami buta dengan kekuatan lawan nanti tetapi kami akan berusaha karena dulu kami juga pernah bermain di sana dan kami kecolongan Tuturnya saat ditemui di Mes Persib, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Selasa 25 Juli 2017 Pemain Kelahiran Lembang, Kabupaten Bandung Barat itu mengatakan, meski saat ini Perseru Serui berada di posisi ke-16 kelas semen sementara hasil dari 2 kali menang, 5 kali seri, dan 8 kali kalah Hal itu jangan sampai dispelekan dan diremahkan Menurutnya, mereka kali ini akan bertanding sebagai tim cuan rumah sehingga pasti akan tampil habis-habisaan saat menghadapi Persib Sementara Maung Bandung sekarang masih berada di posisi ke-14 dengan 21 poin hasil dari 5 kali menang, 6 kali seri, dan 5 kali kalah Posisi Persib sedikit lebih baik dibandingkan Sriwijaya FC yang menghuni peringkat ke-15 dengan 19 poin Sekarang Sriwi masih berada di peringkat papan bawah Ya, anehnya itu siapapun lawannya, saat melawan Persib suka berbeda Mudah-mudahan ketika mereka punya motivasi, kami harus bermain lebih baik lagi dari lawan Katanya, saat menghadapi Perseru, Tantan memiliki kenangan tersendiri khususnya dari segi perjalanan yang harus menempuh waktu cukup lama Hal tersebut menjadi tantangan paling berat yang pernah dialami pemilik nomor punggung 82 tersebut Meski kembali harus menempuh perjalanan yang cukup panjang Namun, kali ini Tantan datang dengan motivasi berbeda Dia bertekad untuk bisa tampil maksimal dan menyumbangkan gol Jika nanti dipercaya oleh pelatih untuk masuk ke dalam daftar pemain inti Pada tiga pertandingan sebelumnya saat Persib bertandang ke Madura United dan Mitra Kukar Serta saat menjamu perselalamongan, Tantan tidak bisa tampil karena sakit Dia baru bisa kembali tampil saat Persib ditahan imbang Persija Kami tidak terpatok sama itu, perjalanan jauh, soalnya setiap lawan ketika menghadapi Persib motivasinya suka berganda Ya, mudah-mudahan kami mempunyai motivasi lebih dan mudah-mudahan bisa mendapatkan poin di sana Target menang Insya Allah tiga poin, tuturnya Selamat menikmati